Oke kita lanjut video tutorial kita mengenai belajar PHP untuk pemula ya teman-teman ya Nah disini kita login ya seperti biasa ke backend kita localhost hotel 2 akan gitu kan Yang hari itu di video sebelumnya baru admin web kita login username nya admin passwordnya admin Nah kita akan coba memperbaiki error yang ada disini ya teman-teman itu di media.php tepatnya di online 16 Kalau kita cek filenya media ini.php online 16 itu ada namanya file menu.php Sementara file menu.php itu belum ada di folder kita ini Maka kita buat file menu tersebut kita letakkan di folder admin web ini Kita buat file baru ini new file kemudian kita ketikan menu .php Nah di menu .php ini nantinya dia akan memanggil isi daripada tabel modul ya Kita buka PHP admin kita kita cek ya Dia memanggil yang mana nantinya Kita tunggu prosesnya jadi dia itu memanggil isi yang ada di tabel modul Nanti ditampilkan lah disini Apa aja isi di tabel modul coba kita buka di DB Hotel 2 ini Kemudian kita pilih modul Nah disitu ada isinya yaitu manajemen karyawan kamar check out dan check in Jadi inilah yang akan ditampilkan di menu ini nantinya Oke kita coba aja scriptnya Teman-teman buat perintah biasa Tag pembuka PHP dan tag penutupnya Kemudian kita harus koneksikan yang pastinya ke database kita Maka kita harus keluar terlebih dahulu Satu folder yaitu keluar dari folder admin Maka perintahnya seperti ini Include Kita keluar satu folder dari folder admin Yaitu menuju folder config ya Untuk memanggil file koneksi .php PHP nya Config file koneksinya Koneksi .php nya Oke selanjutnya teman-teman Tambahkan script If ya Ini kita ketik aja dulu ya Session nanti saya jelaskan Session level user ya Kemudian level usernya itu Admin ya Oke Kemudian disini Kurung kurawalnya disini nanti ada Else nya ya Else Kemudian saya buat aja dulu strukturnya Oke Disini baru saya Disini baru saya Buat script nya Misalnya SQL ya Apanya Variable nya Nanti saya jelaskan ya teman-teman SQL query Buka kurung ya Yang pasti Dollar koneksi nya Jangan lupa Kemudian Select Select Pintang From Modul ya Kemudian Where Berdasarkan Where Aktif Sama dengan Y Okay Order by Order by Nanti kita urutkan Berdasarkan Urutan ya Order by Order by Urutan Jangan lupa Akhiri dengan titik Ko Koma Oke Selanjutnya Yang untuk di Else Teman-teman bisa copy kan aja Nanti kita rubah sedikit script nya Copy Pindah kemari Untuk yang Else nya Nah Kita rubah sedikit script nya Yaitu nanti disitu ada Status nya ya Ditambahin disini Status ya Status nya itu User Kita tambahin N Ya Aktif Ya Oke Nanti saya jelaskan Kemudian Disini Kita buat Kita tampilkan Ya Nama modul nya Dengan Perintah While While Dollar Dollar L Kita buat L Sama dengan MySQL Page Page Toh Buka kurung Dollar SQL SQL Oke Seperti itu ya Kurung kurawal nya Echo Kita tampilkan nama modul nya Li Aharep Sama dengan Dollar L Tadi ya Dollar L Yaitu yang kita Tampilkan adalah Hmm Link nya Ini nanti diklik bisa Berarti link Oke Kita tutup seperti ini Dan Tanda pagar gitu 187 ya Baru Baru disini dollar L Itu Kita Buat Eh Lihat disini Yang ini Mau ditampilkan Nama underscore Modul Underscore Modul Oke ya Baru kita tutup Oke Oke Nah Sekarang Coba kita lihat dulu Hasilnya Oke Sudah muncul seperti ini Cuman ada kesalahan dimana dia di menu Di menu Di menu Online 4 Ya disini katanya salahnya Coba disini di cek login nya Kan kita membaca dari sini ya dari cek login ya Itu level user saya buat Arusnya level ya temen-temen ya Ini level user Nah seperti itu ya Coba kita running kan lagi Tadi salahnya di cek login ini ya Saya salah ketik ya Coba kita jalankan lagi Reload Masih salah ya D-line 4 D-line 4 Masih salah disininya katanya ya Oke masalahnya Setelah saya cari masalahnya Disini ya temen-temen saya menggunakan session ya temen-temen ya Harusnya saya akan Ketika login saya harus Di menu nya juga saya pakaikan session nya ya Jadi setelah berhasil login Nah dia harus Pakaikan session nya Nah ya Karena kita memanggil session ini Nah session ini Session level user ini dibaca dari cek login ini Nah ini dia Nah jadi Dia membaca dari sini Sementara itu sama dengan Yang ada di database level yang ada di database Jadi sementara Level database kita cek dulu Ada nggak level database di Punya kita ya kan Di modul ya Nah ternyata disini Levelnya tidak ada ya Melainkan disini adanya status Maka ini kita Oh di karyawan ini ya temen-temen ya Ini di karyawan dollar R nya ini di karyawan bukan di modul ya Kita cek ada nggak levelnya disitu ya di karyawan Nah ada ya levelnya ini admin ya Nah jadi disesuaikan Jadi artinya session ini session level user ini Sama lah halnya dengan Fill yang fill level yang terdapat di tabel karyawan Jadi tentu Karena kita menggunakan session Maka di menu nya Juga kita harus memakaikan session start nya gitu ya Karena disini kita menggunakan level user session Session level user Nah jadi kita harus pakaikan session start nya Artinya kita memulai Memulai Menggunakan session gitu ya Oke Setelah itu Setelah berhasil Coba kita lihat hasilnya Ini saya refresh Nah ini dia hasilnya Jadi apa-apa yang terdapat pada modul ini Nah ini ya Nama modul ini Dia akan tampilkan Dan dia juga bisa dikasih link Kenapa dikasih link Nanti kalau di klik kamar Eh maksud saya kamar ya Misalnya saya klik kamar Berarti dari Tabel modul ini Kamar itu Link nya itu ini Tanda tanya Modul sama dengan kamar Nanti menuju ke sana ya Gitu ya Kalau kita klik Tapi saat ini file nya belum ada ya Itu juga manajemen karyawan ya Jadi saya di video ini Hanya memperbaiki menu dulu Yang ini biarkan dulu error Nanti di video selanjutnya Kita pelan-pelan belajarnya Udah berhasil lah teman-teman Tampil ya Oke sekarang saya jelaskan Yang belum saya jelaskan Misalnya yang ini Tadi di sini kan Cek login nya kan Cek login itu Memulainya Pakai session start Kemudian Disamakan ya Session Level user itu Sama dengan Fill level yang terdapat Pada Tabel karyawan Dollar R itu menuju kepada Login Login menuju kepada Ini Perintah ini Perintah yang ini Jadi dia membaca Tabel karyawan Jadi disamakannya Jadi begitu juga Masuk ke menu Juga gitu Dipanggilnya session nya Kemudian Koneksinya ke database Lalu digunakan Session nya Session apa yang digunakan Tadi di cek login Ada tiga Session nya Tapi yang saya pakai yang ini Untuk Untuk masuk ke menu Jadi saya gunakan Session level user admin Admin ini dari mana Itu yang ada Disesuaikan Level user itu kan tadi Di cek login itu Sama dengan Dollar R level Yang ada pada Tabel karyawan Di tabel karyawan Di tabel karyawan Kita buka Itu ada Level Sama dengan Dollar R level Dolar R Buka kurung siku Level kan Level nya admin Makanya saya ketikan Disini Untuk admin Gitu ya Mana tadi ini Untuk admin Seandainya levelnya itu user Ya kan Ini artinya Seandainya Di luar dari level admin Ini misalnya level user ya Maka yang dipilihnya Modul Yang statusnya Statusnya User Yang statusnya user Disini kan Di modul ini Kan ada dua Nanti statusnya Ini masih admin semua Nanti kalau user Nanti dipilihnya Dia akan menuju kemari Gitu ya Oke Maka status yang user ya Statusnya user Dan aktif Aktif itu Yang ini Bukan di blokir Aktif ini ya Sisinya aktif Kalau no nanti Tidak akan ditampilkan ya Kalau ada yang no Maka dia tidak akan ditampilkan Dia yang aktif saja Ditampilkan Nah kemudian ini Menampilkan Fillnya Fill apa yang mau ditampilkan Dari tabel modul ini Yang pertama Linknya Link ini adalah Fill link Nah itulah nanti Ada linknya Disini Nah ini ada linknya Nah itulah dia Nah gitu ya kan Nama modul Nah ini ada namanya Secara otomatis Ini sebenarnya Terbaca Yang manajemen karyawan Kamar check out Dan check in itu Terbaca dari tabel modul Yang sudah kita isi sebelumnya ini Nah ini dia manajemen karyawan Kamar check out Dan check in ya Sudah kita isi sebelumnya Jadi dia baca situ Yang itu Jadi makanya Membaca nama modul Makanya muncullah Nama modulnya ini Nah itulah dia teman-teman Nah ini menampilkannya Ke layar Oke Setelah berhasil menu Nanti kita lanjut Untuk kontennya ini Kontennya kan masih Error Nanti kita lanjut Di video selanjutnya Saya rasa sudah Cukup penjelasan Saya ya Semoga tutorial ini Bermanfaat Ikuti terus channel kami ya teman-teman Untuk mendapatkan Informasi Tentang Belajar PHP Untuk pemula Semoga tutorial ini Dapat teman-teman Belajari Dan dapat digunakan Nantinya Bagi kalian yang Belajar PHP dasar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh